Intro Shalom, selamat pagi, kembali jumpa dengan saya Johan Zbagio Ya, seperti yang marah ya, kalau tilihat sekalian di sekeliling saya, ini alam yang demikian indah ya Pemasmur mau mengatakan, langit mencerintahkan kemegahan, keindahan dari Yahyawe Elohim Demikian juga alam, tanah, air, sungai, dan semuanya Artinya apa? Kalau perkara menyembah dia, perkara worship, maka semesta sebenarnya sudah memuja Iya kan? Universe declare your majesty Tetapi seringkali yang kurang ajar itu manusia sendiri Makanya dikatakan di akhir jaman 666 Artinya apa? Engkau pilih mamon atau engkau pilih adonai Banyak kali yang menyakiti hatinya itu bukan alam, bukan kucing, bukan dogi, bukan rusa, bukan badak No, 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 manusia Karena egonya, keserakahannya, kesombongannya Mengeksploitasi, merusak alam, merusak hubungan dengan sesamanya Dan terakhir merusak hubungannya dengan Yahyawe Elohim Maka menjadi refleksi kita bersama Apakah 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, atau berapa lama kita jadi Kristen? Gimana kehidupan kita? Gimana hubungan kita dengan sesama? Gimana kita dengan alam? Ingat, yang ada di dalam Beresit pasal pertama 2728 Itu mengelola, mengelola alam Bukan mengeksploitasi Hamemayu hayuning bawono itu bicara Gimana kita ini hidupnya selaras Kalau kita selaras dengan Adonai Kita cintai Elohim Adonai Maka kita juga mencintai alam Tidak merusak alam Tetapi menjaga kelestariannya Gimana hidupmu dan hidupku? Sudahkah kita cukup terkena sinar matahari pagi Menghidup udara yang segar Atau menyediakan waktu untuk retreat seperti ini Kembali kepada alam Olahraga yang cukup mungkin Olah rasa, olah nafas Biar ini menjadi perlindungan kita bersama Adonai memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!